kita mulai nge Pak Gintri, Bu Aryani, Pak Arief, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bawah waalaikumsalam 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 kita mau masuk kan kalau gak bisa kuncinya kalau suaranya di mute ya mungkin sebenarnya di mute dulu teman-teman sebentar saya bantu oke yang terhormat Bapak Dr. Ari Fidayat selaku Sekretaris Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia mewakili Ketua Jurusan Teknik Kimia Dr. Soharno Rusdi yang kami hormati Bapak Paulus Ginting selaku pemateri pada kuliah tamu PIK dan TMP pada pagi hari ini dan yang saya hormati Ibu Aryani Zulkania STMN yang merupakan moderator pada kesempatan pagi hari ini dan juga sebagai dosen pengampu mata kuliah PIK dan TMP dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa TMP dan PIK yang sudah masuk alhamdulillah sudah 150 sambil kita tunggu terima kasih atas kehadirannya Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu bersama praktisi oil and gas yang sudah terkemuka ini di Indonesia Bapak Paulus Ginting dan Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya Ajin Yulianti Dulestari akan berperan sebagai MC dan izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara untuk rangkaian kuliah tamu pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan kemudian sambutan oleh Pak Arief selaku sekpro di teknikimia UII kemudian nanti langsung kita masukkan ke dalam kuliah inti dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab kemudian setelah tanya jawab kita akan foto bersama seperti itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya sayangi sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkata rimpahan rohmat hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan forum yang Insya Allah bermanfaat ini dan salawat serta salam semantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam kami berharap dengan adanya kuliah tamu ini wawasan teman-teman terkait dengan oil and gas bisa jauh lebih maksimal karena teman-teman bersyukur teman-teman beruntung ada pakar yang sangat ahli di sini dan nanti ini menjadi kesempatan yang sangat penting yang sangat bernilai untuk teman-teman bisa bertanya dan eksplor terkait dengan wajah pengetahuan terkait oil and gas baik teman-teman kita masuk ke pembukaan marilah kita buka kuliah tamu pada pagi hari ini dengan baca besmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim baik selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua yaitu sambutan dan sekaligus membuka yang akan disampaikan oleh bapak dokter Arief Hidayat selaku sekretaris program studi teknik kimia FT UII kepada Pak Arief kami persilahkan sebentar ya bu mungkin masih minggir anggung ditunggu sebentar munggu Pak Arief mungkin di mute di unmute dulu Pak Arief kebetulan masih sambun-sambun baik Pak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini saya panggil siapa Bapak atau Mas Ginting kalau dulu zaman kuliah kita sering garapan-garapan ya Mas Ginting ya Mas Ginting itu kalau Pak Ginting itu hobinya di ruang kelas kalau saya hobinya ke kantin ya Mas Ginting ya jadi saya dengan Mas Ginting ini adalah adik kelasnya sebenarnya beliau lebih berkarir di bidang industri sedangkan saya terjebak atau di pendidikan namun tidak ada salahnya pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan rezeki semuanya sehingga hari ini kita nanti bisa mendengarkan aparan pengalaman dari Mas Ginting di bidang berkes namun saya mohon maaf ini menyalai K3 jadi memberikan sambutan sambil karena kondisinya saat ini saya sedang mau melayat ke Baki Suku Harja Pak Aceng ya ya Pak teman sejawat dari teknik elektro yang tadi pagi meninggal jam 4.51 mari kita doakan beliau Pak Wawan arwahnya bisa diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan pusulun khatimah yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ginting yang sudah dihadir terutama di bidang oil and gas dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu teknologi kimia bumi maupun proses industri kimia yang sudah menghadirkan Mas Ginting atau Pak Ginting pada pagi hari ini untuk berbagi pengalaman beliau pengalaman yang sudah mungkin sudah hampir 20 tahun lebih di bidang oil and gas sehingga nanti adik-adik bisa mendapatkan pengalaman atau cerita bagaimana di industri oil and gas kondisi realnya seperti apa saya harapkan ini bisa dijadikan selamat menikmati ya mendengarkan Pak Ginting ya ya hati-hati Pak hati-hati Pak hati-hati Pak terima kasih Pak Arief atas sambutan dan katakan bukannya seperti itu adik-adik sekalian kita sudah masuk ke acara utama pada kuliah tamu pada pagi hari ini insya Allah Pak Ginting akan menyampaikan materinya untuk ini akan dimoderatori oleh Ibu Aryani Zulkania STME monggong saya persilahkan terima kasih Mbak Ajen kita kita mencari di adik ya masuk ke ini acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 terima kasih pagi ini diberi cerahan ya bagi saya nih disini kebetulan saya cerah ya udaranya kalau Mas Ginting kan kebetulan saya agak mentuk iya agak mentuk iya agak mentuk pagi ini kita bisa berkumpul adik-adik juga mudah-mudian dikelancaran memasuki kuliah zoom ini kuliah tamu zoom ini Alhamdulillah Alhamdulillah telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan ya kesempatan yang baik ini sehingga kita bisa berkumpul di webinar untuk kuliah tamu praktisi industri migas ya selamat wassalam kita panjakan kita hati kepada Rasulullah yang telah perjuangan beliau yang telah memberi semua ini ketikmatan istilahnya menikmati keadaan sekarang saya menginformasikan men-share ya istilahnya yang tadi kan dibilang Pak Paulus punya pengalaman hampir 20 tahun di bidang migas ya saya akan share CV dari beliau ya kita lihat ibu akan secara garis ginti ya saya kepanjang L-nya loh dulu ya CV-nya baru tahu saya juga dari sudah dulu mbak saya kenal beliau lahir tahun 73 ini masih lebih muda dari saya loh tapi beliau berkipra sudah hampir 21 tahun ya di industri loyal and case jadi beliau sudah nikah dengan dua putra dan satu putra satu putri ya kemudian beliau lulusan dari tekniknya UGM angkatan 91 ya jadi tahu saya angkatan 90 bisa bayangin saya lebih tua beliau ini surut gitu ya di kualifikasi beliau juga banyak karena memang dari sejakku sudah didusinkan dan dari keluar dulu ya mas ya sebagai ekspaniat disana kemudian dari Oman beliau kemudian kembali lagi ke Indonesia wasintan negara ya mas ya masuk ke beberapa service company ya disini ada sempat direkin kan rekanisa industri dan kemudian beliau yang terakhir sekarang ada di Husky Sino yang sudah ibu sedikit jelaskan anak-anak di TNT beliau jadi pengolahan refinery kemudian juga selain refinery beliau berpengalaman di production plan jadi yang setelah eksplorasi itu ada yang ibu cipta di eksplorasi pinjakan di treatment di production plan dulu kan pengalaman dulu ada disitu juga jadi sebelum masuk refinery di production plannya juga ada di beberapa service company dari sisi refinery atau pengolahannya juga beliau sudah ada sehingga kalau dilihat dari pengalaman beliau ibu berharap aderi bisa menggali ilmu banyak nanti karena dari eksplorasi sampai akhirnya refinery itu insya Allah bisa beliau jelaskan kepada aderi dari working experience description juga ini secara garis besar saja yang sekarang beliau lakukan reviewing F2ID dokumen jadi ini lebih banyak ke sisi ya berarti dia Pak Paulus ini sudah tinggi posisinya jadi lebih banyak mereview anak buahnya yang melakukan di bawah seperti itu sebanyak dokumen yang harus beliau karena pengalaman juga bikin dokumen yang harus diterapkan di plan atau di lapangan itu beliau yang mereview semua sehingga aplikasinya mungkin anak-anak berbual yang banyak sekali working experience beliau dari sejak awal berkari di pertamanya sampai akhirnya beliau ada di Sinox Madera di sini ini secara garis besar Siti beliau nah ini juga Pak 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 Selain berkiprah di industri service company dia juga rajin memberikan webinar adik-adik jadi share ilmu apapun yang sudah beliau alami sehingga mudah-mudahan Pak Pak ilmu yang telah diberikan jadi bekal bagi masyarakat kita dan juga amalan yang baik bagi Pak Paulus kemudian adik nah ini baik itu adalah singkat Siti dari beliau semoga adik-adik dengan melihat Siti beliau bisa menjadi motivasi adik-adik bahwa bisa apa yang di-share nanti oleh Pak Kiting bisa menjaga kemudian jangan lupa explore sebaik-baiknya sebanyak-banyak apa yang adik-adik kalian tahu dari Pak Kiting karena kesempatan langkah dari praktisi bisa mempunyai waktu untuk hadir memberikan atau men-share apa yang pengalaman ideologi di atas universitas tolong dimanfaatkan waksud ini adalah Siti beliau dan sesuai dengan yang tadi Pak Ginting sudah berumumkan jadi nanti sesi materi akan dibagi pertama Pak Pak Ginting nanti akan men-share pre-test ya Pak ya oh iya pre-test di-test dulu nanti ini gunanya untuk melihat sejauh mana pengetahuan adik-adik tentang industri migas mungkin ada-ada yang dari kelas TND seharusnya sedikit sudah tahu tentang industri migas tapi bagi adik-adik PIK mungkin memang betul-betul baru untuk menggunakan industri migas tidak apa-apa nanti adik-adik usahakan sebaik mungkin bisa memahami apa sih sebenarnya yang dipertanyakan Pak Ginting nanti yang menyakut pemahaman yang harus dibikirkan adik-adik kemudian nanti Pak Ginting akan memaparkan materi terus yang berikutnya sesi tertidunya Pak Ginting akan mencoba untuk post-test dulu atau tanya jawab dulu Pak Ginting? setelah pemahaman materi kemudian yang terakhir baru tanya jawab nah untuk yang 3-test post-test selamat pagi adik-adik mahasiswa teknik kimia UII apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Gima Alhamdulillah Pak Kefhalek 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 Zer Ada yang tahu Mas Adik Alhamdulillah 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 Tayyip ya Tayyip Oke Bagaimana Bahasa Arab ya Ada sebagian yang paham loh Pak Ginting Alium Alium Ana Farhan Ana Wakid Farhan Alium Helium Alium 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 Aiva Tari Anda ya Gak apa-apa Tenang berada di tengah adik-adik yang masih Giat belajar Bagaimanapun juga Dari adik-adik Dari generasi muda Dari para milenial ini Nanti Kalian ini adalah Talon pemimpin masa depan Talon Pemimpin masa depan Pemimpin di bidang apapun Pemimpin di perusahaan Pemimpin di Company Pemimpin di kantor Anda Pemimpin bagi keluarga Adik-adik sendiri Pemimpin bagi keluarga besar Mungkin Nanti punya banyak anak Pemimpin Sekarang masih muda Tapi kedepannya Akan menjadi pemimpin Jadi Saya senang sekali Memotivasi Para talon pemimpin bangsa Terutama Yang memiliki latar belakang Tanda kutip Tanda kimia Pasti bagus Dan untuk Lebih Lebih Bukan mengedukasi Lebih mencerahkan Talon pemimpin bangsa ini Maka itu menjadi Semangat saya Itu berbagi Keputemua Jadi Kalau tadi Mbak Ria Atau Mas Arief Pak Asim bilang Saya itu sering kasih webinar Ya Di samping Karena di masa Masa WFA ini Kan Daripada Gabut Daripada apa Gitu kan Saya Daripada mungkin Berdengkar sama istri saya Atau marah-marah sama anak saya Terus Saya bikin kegiatan Yang bisa bermanfaat Bagi semua Atau Marah-marah sama siapa Kita gak ngerti Karena Karena bawaan Bagaimana manusia Kelamaan Di rumah Jadi Saya Senang sekali Bisa berbagi Bisa melakukan Sesuatu yang berguna Bagi Semuanya Terutama Bagi para Salon Pemimpin bangsa Untuk Sharing session ini Memang Perjalanan Dari hidrokarbon Perjalanan Hidrokarbon Dari Semenjak ada Di dalam tanah Semenjak ada Di dalam Tadangannya Sampai kemudian Jadi basing Bagaimana Seperti itu Kuliahnya akan Sedikit cepat Gak apa-apa Karena Tujuan saya Memotivasi Adik-adik Motivasi Nanti Bisa Dilaajari sendiri Tapi Mungkin Akan saya Berikan Taktiknya Oh ini Pelajarinya Gini Seperti itu Ini Pada Bagaimana Begini Kok Jadi Saya dikasih Kiat-kiatnya Saja Semacam itu Nah Tapi Untuk Bagaimanapun Juga Karena Walaupun Saya berbagi Dan mencerahkan Saya perlu Alat ukur Salah satu Alat ukur Saya Prites Atau Post-test Yang saya Bikin Di Google Jadi Nanti Untuk Prites ini Linknya Akan share Di chat Kemudian Akan saya Tayangkan Juga Linknya Di PowerPoint Jadi Silahkan Diklik Kalau ada Kesulitan Mohon Diinformasikan Pak Paolo Pak Ginting Lewat Chat Atau Open Mic Unnude Silahkan Tapi mudah-mudahan Tidak ada kesulitan Untuk mengakses Hanya ada 25 soal Dijawab Santai Sekurang lebih 10 menit 10 menit Segera kita Jadi Karena Belum Dipresentasikan Itu Wajar Kalau Belum Menang Mendengar Atau Wajar Dijawab Dijawab Sebisanya Tapi Semua Dijawab 25 Dan Setelah itu Baru kita Mulai Presentasi Mbak Ajeng Dan Mbak Ria Bisa saya share Link Untuk Ini Bisa ya Mbak Ajeng Saya share Di chat Sudah kelihatan Enggak Sudah ada Saya share link Juga Di Powerpoint Sudah kelihatan Sudah kelihatan Kelihatan Mbak Ria Mbak Ajeng Untuk link Sudah 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 Mas Mau dikerjakan Mau dicoba Maksudnya Saya kasih Bidli Bidli 380 Z Guru Besar 0 Kemudian Y Uruf besar Angka 1 Angka 3 Angka 8 Z Bisa Bisa diakses Mungkin Dicoba Coba Mbak Ajeng Kalau bisa Buka Bisa Atau Mau coba Coba Bisa 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 Diakses Linknya Untuk Dicoba Coba Coba Dijawab Nama Masuk Tahun Berapa Mata Kuliahnya Mungkin Ikut Kuliah Dua Dua Dibilang PIK Yang mensubmit Itu Maksudnya Nanti akan Kelihatan Yang huruf Y sama Itu kan Bisa Dikira Huruf L Tapi I Besar Langsung Di Pes 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 Atau Mau Diketik Itu Bisa 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 Bidli 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 Bisa Cuman Berarti Bener Bidli 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 Universitas 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 Bener Ya Bener Ada yang tetap pakai Universitas Indonesia Tetap kayak gitu Ada yang Di Indonesia Seperti ini Ayo adik-adik Gak Apa Ini Untuk Mungkin Yang kelas PIK Biar Kenal Dulu Untuk Oranggap Untuk Orang Resting Ya Mbak Ya Wajar Ya Karena Belum Menerima Presentasinya Belum Karena Jawabannya Di Presentasi Jadinya Dijawab Semampu Tapi Segera Dijawab Kalau Waktunya Udah Kelewat Tidak Terekod Jawabannya Dan Jawaban Yang cepat Dengan nilai Tertinggi Yang akan Dipertimbangkan Untuk Pemenang Nanti Itu Pertimbangkan Juga Jadi Segera Disubmit Kalau Udah Mantap Udah Terus Submit Siapa Tahu Tertinggi Ya Mbak Ria Dapat Grup Menyemangati Menyemangati Adik-adik Milenial Anak saya Juga Masih Milenial Semua SMA Semua Yang satu Di Jogja Mbak Ria Anakku Di 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 Steladus Di Seladus Jogja Oh Yang Putri Ya Setelah Satu Kota Baru Yang Lanang Di Jakarta Pusat Yang Putri Berarti Sama Neneknya Ya Ngekosi Dulu Sebelum Ini Ngekola Setelah Di Jemput Suruh Kepokor Setelah Sekolah Di rumah Jadinya Enggak jadi merantau Padahal Pengennya merantau Gitu Enggak Tuh Kena Kursi Oh Dikursi Sudah Adik-adik Sudah Ada yang Kirim ya Pak Untuk Sharingnya Saya Stop sharing Ya Gak apa Ya Yang ini Ya Stop sharing Gak apa Karena Sudah 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 Diatas Sebentar Saya Lihat Lihat Sudah 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 Berapa Respon Ya Berita Oh 20 Sekitar 20 Ayo Ayo Segera Dikirim Segera Dikirim 21 22 Ya Segera Dikirim Adik Baru 22 Ini 22 Respon Disi Iji Iji Aje Aje Enggak Gak Apa Apa Oh ada yang udah dapat di atas 50 kan bagus, berarti ilmunya itu udah punya bekal gitu, tapi kalau masih sedikit bekal ya ikuti presentasinya, maksudnya seperti itu. Karena memang jawaban dari pertanyaan itu ada di presentasi, jadi wajar kalau yang menjawab 39, udah meningkat banyak ini. Ayo ada ini segera dikirim sebelum waktunya habis, kalau waktu habis nanti, nanti tidak terekod, responnya udah gak bisa terima kalau terlap mirimnya. Jadi memang ada batasan waktu, saya batasin waktunya. Yuh, semangat yuk. Yang sudah segera ini, segera disubmit. Kurang lebih berapa ya, kasih waktu, 3 menit lagi lah, gak apa-apa ya. Iya, 3 menit lagi. Biar jangan kesiangan, biar jangan kesiangan sebenarnya, takutnya kesiangan. Dan 3.7 ya. Dan 3.6 ya. Dan 3.6 ya. Dan 4.6 ya. Dan 4.6 ya. Terima kasih. Baru 55 ya, mengirim respon ya. Baru 3-nya yang hadir. Ini sudah 174 yang hadir. Yang kasih respon 113 nih, ayo segera kasih, segera kirim ya. Oke, misalnya Kak, saya bilang waktunya selesai itu masih ada toleransi sih sedikit. Cuman saya nggak memperpanjang karena takut kelamaan. Nggak apa-apa. Nanti kita... Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ya. Ini mungkin nggak ikut kali Mas Halus, nggak apa-apa. Ini ada yang baru masuk soalnya. Kalau yang baru masuk, mungkin link-linknya bisa jadi di copy, di paste itu. Karena yang baru masuk mungkin nggak lihat link-nya ya. Tak apa, yang baru masuk masih ada. Ada di chat. Ada di chat, Kak. Bisa lihat di copy paste aja. Karena dia nggak lihat chat yang sebelumnya kalau baru masuk. Oke, saya copy paste ya. Yang baru masuk masih ada sekitar ini ya, sekitar beberapa menit cukup kok. Tapi cukup. Oke, yang baru masuk silahkan buka di chat. Ada link Google Form untuk pre-test. Silahkan sebisanya diisi aja. Yang baru masuk. Ada di chat. Bisa lihat di chat. Ada HTTPS. Oh, udah. Udah ya. Oke, yang sudah di test, ya. Nggak ajak. Kirain Mbak Ajeng, ternyata Ajeng Catra. Kirain Mbak Ajeng. Sudah. Boleh yang mirip. Iya, saya pikir Mbak Ajeng kok jawab udah. Salah. Baik. Oke, oke. Kita mulai presentasi saja ya, Mbak Ajeng. Baik. Baik, yang mau nyelesaikan, nyelesaikan saja. Soalnya saya sesuai, Pak. Oh, gitu ya. Karena belum dijelaskan, wajar. Karena belum dipresentasikan, makanya. Saya sambil saya share screen ya untuk... Oke, silahkan. Oke, share screen. Sudah kelihatan ya, teman-teman. Ada-ada. Ya, saya langsung jelaskan saja. Yang mau masih mengerjakan, masih ada sekitar beberapa menit. Saya tunggu. Tapi, kalau jam udah menunjukkan 9.45, udah gak bisa ngirim. Tentunya gitu. Kalau yang belum ngirim, batasnya sama 9.45 ya. Ini percetur karbon, dari minyak mentah menjadi bensin. Sebenarnya begini. Jadi ada cadangan minyak di dalam tanah, bisa berada di tengah laut, atau di onshore. Cadangan tuh, ya bebas namanya cadangan kan. Nah, di mana bisa ditemukan. Itu kan pasti. Jadi, kalau yang disontohkan, ini, ini, di onshore. Maseritas untuk oil production, itu harus mandiri, menghasilkan listrik sendiri, jadi menghidupi dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan air minyak, mungkin disalinasi dari air laut, atau dikirim dari darat, dan sebagainya. Karena memang ditemukannya, tidak bisa dibangun di onshore, mungkin terlalu jauh dari darat. Seperti itu. Nah, untuk teknik kimia sendiri, saya semangati teman-teman semua, saya ambil teman-teman aja, kita harus menguasai tool ini ya, kalau ini dipegang, saya yakin, sebagian permasalahan di industri, di industri kimia, itu bisa, bisa, terselesaikan secara arah. Karena, karena begini, pada dasarnya, presiden ini membantu, teman-teman semua, para insinyur kimia, untuk menyelesaikan permasalahan di industri, yang pertama, merasakan keseimbangan masa, emas balance, kemudian, keseimbangan panas, heat balance, kemudian, kesetimbangan, ekipur, vapor liquid, kesetimbangan reaksi, dan sebagainya. Kemudian, prinsip yang keempat, itu proses transfer, transfer itu, proses perpindahan, ada perpindahan masa, perpindahan panas, ada perpindahan transformasi, kena reaksi, perpindahan perubahan, transfer, jadi, dengan proses transfer itu, ada laju ya, jadi, laju transfer masa, laju transfer panas, laju transformasi, selama reaksi, dan seperti itu. kemudian, ekonomi, semua, semua, yang dilakukan, adalah, pertimbangannya, bermuaranya ke, satu titik ini, ekonomi, ekonomi. Kalau secara ekonomi, menjanjikan, atau menarik, ya pasti akan dilakukan, apapun yang dilakukan itu, pertimbangannya, ke arah, secara ekonomi, prospektif, akan dilakukan. Tapi kalau kurang prospektif, biasanya, biasanya akan, kurang, minat orang ke sana, atau minat, minat, investor untuk mengembangkan, dan sebagainya. Nah, karena sesuatu bisa berkembangkan. Kalau ada investor, investor, mau, mau invest itu, kalah menarik. Secara ekonomi, paling namer, pertimbangan titik, kadang pertimbangan titik utama, dari mana. Namun, kalau cuma ekonomi saja, ternyata, kadang tidak cukup. Perlu ilmu engineering, perlu, dan sebagainya. Nah, juga perlu mempertimbangkan, faktor manusia. Jadi, prinsip yang ke-6. Ke-6 itu manusia. Contohnya, Pak Paulus, disuruh kontraktor, atau bergerja di kontraktor, atau bergerja di manapun, ada tugas untuk mereview, flare ya, flare atau, untuk, merilis, merilis, atau membagi, gasasi pembakaran, ke sekitar, ke lingkungan sekitar, tentunya harus pertimbangan, mempertimbangkan manusia. Jadi, dipertimbangan, gimana caranya, radiasi panas dari flare itu, cukup aman untuk manusia, untuk operator, jadi, untuk orang yang lewat, untuk mahasiswa praktek, dan sebagainya. Perlindungan manusia, bagaimana juga pembuangan, limbah ke sekitar itu, aman untuk manusia, dan perlindungan manusia. ini terkait dengan nomor 7, karena waktu kuliah, Pak Paulus, saya bantu, teman ini, teman-teman, teman-teman, nomor 6, sekarang sudah nomor 7, itu terkait dengan nomor 6, tapi, kelas varian alam itu, jadinya juga berpengaruh ke manusia. Jadi, prinsip-prinsip ini, yang sangat membantu, tapi yang utama, selama ini saya rasakan, di industri, dan di karir saya, merasa masak, merasa panas, prinsip-prinsip, dan kimia itu, sangat membantu. Oke, selanjutnya, untuk, terkait dengan, yang akan disampaikan hari ini, sebuah cadangan minyak, itu akan ada di, sebentar, oh iya, Mbak Ajeng bisa lihat ya, untuk, sekarang halaman 3, betul ya, slide nomor 3, Mbak Ria, saya kursi saya kata ini, ya betul, saya meyakinkan ada, oke, berarti produk ini, jadi, untuk hidrokarbon itu, sebelum sampai kekilang minyak, untuk diolah, jadi bensin, itu harus di, 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 di drilling dulu, di, apa ya, istilahnya, di, dicari dulu, di, di, apa ya, di, istilah, di explore dulu, sorry, di explore dulu, dan selama eksplorasi, itu ada, production well, jadi, jadi, ada production well, dan, untuk, yang akan menghasilkan hidrokarbon tadi, dan production well itu, kalau yang sudah di develop, itu ada, tidak semuanya adalah, untuk minyak ya, ada yang production itu memproduksi gas, yang, memproduksi minyak juga ada, tapi, dua-duanya ambil sama, begini, dalam arti begini, kalau well itu memang untuk oil production, dia well fluidnya adalah minyak, mayoritas, dengan, minyak dengan impuritiesnya, dengan, apa ya, dengan pengotornya, kemudian gas juga dengan impuritiesnya, gas ini proponisinya sedikit, kemudian produce water, itu komponisinya seperti itu, nah, kalau untuk gas production, juga seperti itu, jadi, untuk well gas, well fluidnya akan gas, untuk gasnya jadi mayoritas, ya, untuk oilnya itu, jadi pengikutan, karena oilnya disebut, kondensat, tapi ya, pada disini oil, jadi liquid, liquid hidrokarbon, dengan, masing-masing dengan impuritiesnya sendiri, dan water, produce water, jadi untuk oil production, maupun gas production, itu well fluidnya, itu mengandung oil, gas, maupun water, produce water, tiga-tiganya pasti ada, dua dayanya itu, cuman, proporsi, kemungkinannya oil, kalau gas, kemungkinannya gas, kalau oil itu, gas terikutnya, accessuated gas, namun begitu, gas yang terikutnya sedikit, itu bukan berarti tidak berguna, saya di pulau sepanjang itu, untuk onshore production facilities, memang dominannya oil ya, ada accessuated gas, gas terikut dari sumur, dari well, dari dalam tanah itu sedikit, itu bisa dimanfaatkan, untuk membangkit, walaupun, cuman terikut cuman berapa, NMACFD ya, tapi dari metanumbernya cukup, bisa menghasilkan, nah seperti itu, jadi, jadi ada yang pasti terikut, tiga-tiganya pasti ada, untuk oil production, maupun gas production terlanjut ya, nah untuk cadangan minyak, nah cadangan minyak, sekarang kan kita membicarakan, kalau mau bikin bensin, bukan pakai gas ya, tapi pakai minyak, pakai hidrokaun yang liquid tadi, nah cadangan minyak, itu bisa, bisa jelasin tadi, bisa di onshore, atau di darat, atau di offshore, atau di tengah-tengah laut, cadangan minyak itu, nah untuk mengambil minyak, dari cadangan yang terbuk, itu harus dibangun, processing facility, jadinya, karena apa ya, karena, oh ya, nah karena, fluida yang ada di dalam tanah itu, masih campuran antara gas, minyak, dan air, harus dipisahkan kan, kalau untuk mengambil oilnya, gas dan botarnya, harus dipisahkan, karena processing facility, untuk memisahkan, memisahkan antara, hidrokarbon liquid, kita sebut crude oil, atau condensate, sama aja, tapi intinya hidrokarbon liquid, kemudian hidrokarbon yang dalam bentuk gas, dan memisahkan dengan produce water, yang akan bergunakan gas, tapi untuk penguangan juga ada aturan lingkungan, tapi intinya, processing facilities itu, fluid oil, jadi, di sini fluid oil, jadi, bisa dipakai untuk pembangkit listrik, untuk pabrik buku, untuk cadangan di onter, maupun outdoor, baik itu cadangan di darat, maupun cadangan, jadi, kita ngomongkan, kita bicara kami aja, cadangan minyak yang di darat, maupun cadangan minyak yang di laut, itu processing facilitiesnya, bisa di darat, bisa di laut, nah, kalau cadangan minyak di darat, processing facilitiesnya di darat, itu normal lah kan, tapi ada pertanyaan, kenapa, sudah cadangan yang ditemukan di darat, sudah enak, tidak usah, tidak usah, tidak usah, bikin platform, tidak usah, ini, kenapa, pasalitas menjadi offshore, nah, itu bisa jadi, karena alasan, meskipun cadangan itu ditemukan di darat, tetapi, ternyata dia remote, ya, kalau remote, ternyata harus bangun jati lah, harus membangun, apa ya, harus membangun akses lah, bangun jalan, itu biaya juga lah, kemudian, harus membangun, mungkin, karena dia, meskipun ada masyarakat kamu di situ, ada biaya sosial, ada risiko sosial, nah, terpaksa, meskipun dia cadangannya di offshore, fasilitasnya di offshore, untuk meminimai biaya jati, dan sebagainya, meminimai sosial, atau sosial risk juga, dan itu tidak hanya di Indonesia, seperti itu, tapi di luar negeri juga ada yang, cadangannya ditemukan di darat, tetapi fasilitasnya di offshore, karena alasan sosial, ada risiko sosial, bisa sedangkan, wah, ini pemukiman, kalau ada flare, dan sebagainya, uangnya bisa ke kampung, dan seperti itu, jadi, meskipun cadangan di darat, tetapi, fasilitasnya ada di tengah-tengah laut, kemudian untuk cadangan, atau reserve, cadangan itu ada reserve, di offshore, maupun offshore, kalau dia cadangannya ditemukan di offshore, fasilitasnya di offshore, itu wajar ya, karena ada di tengah laut, tapi bisa saja, dia meskipun ditemukan di offshore, tetapi ternyata, dia untuk pembangunan di offshore, tidak ada restriksi masyarakat, tanam masih luat, memiliki offshore tenang oke, dan piping dari well ke offshore itu, secara ekonomis menguntukkan, bisa saja, jadi dua-duanya mungkin, tergantung, jadi, mau cadangan ditemukan di offshore, atau offshore, itu fasilitasnya bisa offshore, atau offshore, tergantung konsep quality, konsep selection, visibility saat ini, membawa kemana, mana best optionnya, seperti itu, nah lanjut ya, oil production plan, nah untuk ini, kita kan akan membahas, persediaan hidrokarbon, dari, crude oil, menjadi bensin, nah oil production plan, itu dari, yang sahabat, tadi dari processing facilities, tadi ya adik-adik, dari processing facilities, tadi kan bisa di darat, bisa di laut, nah ini, isinya seperti ini, kurang lebih, processing facilities, jadi ada fluid dari well, kemudian masuk production separator, terpisah antara, water, oil, sorry, gas, oil, dan water, nah kalau oil production well, biasanya ada dua, jadi yang pertama, untuk main production, yang kedua untuk tes, tes ini, ambil sama fungsi, ini fungsinya sama, tes separator ini, dengan produk separator, tapi fungsinya adalah, untuk mengetes, setiap well, jadi ada program tes, untuk tes well, untuk komposisinya, kandungannya, well production, program, program dari, subsurface, dari drilling, yang digunakan, untuk, untuk mengecek, well performance, ya ini masih, kandungannya masih berapa, kandungan, oil gas, water, untuk tes facilities, jadi tes separatornya, fungsinya sama, tapi ini memberi gambaran saja, ke teman-teman, bahwa untuk memproduksi, minyak mentah, pertama dari resort, tadi kan, jadi cadangan, ya cadangan bisa di laut, cadangan bisa di darat, kemudian processing facility, yang bisa di darat, nah processing facility, isinya ini, ujung-ujungnya kan, yang paling kiri, itu ada-ada jadi, oil ya, oil treatment, jadi oil treatment, itu dari produk separator, untuk ditransportasikan, ke kilang, atau ke refinery, oil itu, ada beberapa perseratan, tersebutnya, RTP, paper pressure, paper pressure itu, sebenarnya, kandungan praksi ringan, praksi ringan, dalam sebuah, bisa untuk bensin, tapi bisa untuk good oil, tapi tujuannya, untuk keamanan transportasi, good oil, dari produk first, ini ke kilang, nah, RFP-nya, atau red paper pressure-nya, itu harus, lumayan rendah, antara 3 sampai 7, PSIA, kalau masih di atas itu, berarti, kan operasi ringan, masih banyak, masih cukup, kandungannya masih cukup, banyak, jadi, perlu di treatment, untuk mencegah loft di jalan, untuk keamanan transportasi, dan sebagainya, jadi, ini, untuk memproduksi minyak, itu awalnya seperti ini, jadi, cuma, di separasi dulu, tapi untuk minyaknya, untuk di treatment, kalau dia adalah sumur gas, untuk gas production plant, ambil sama, kondensatnya dikit, gasnya, gasnya mendominasi, nah, gasnya itu, karena gasnya, pasti ada impuritiesnya, entah itu sulfur, atau CO2-nya terlalu tinggi, atau, atau bisa sweet gas juga, jadi, lumayan murah, untuk treatment-nya, oke, seperti itu, lanjut ya, jadi, saya lanjutkan, ini contoh, onshore processing facilities, tadi, jadi, dia di darat ya, fasilitasnya di darat, kemudian itu, ini LNG, LNG facilities, itu, ya, FPS, atau itu, FS, atau kayaknya, floating storage of floating, yang di tengah-tengah laut itu, dan untuk pemasaran produknya, yaudah, teman-teman, facilitiesnya ada di onshore, di darat, oke, jadi, untuk ini, cadangannya, atau research-nya, bisa di darat, bisa di laut, bisa di laut, jadinya, tumur, cadangannya itu tumur ya, sumur gasnya, sumur gasnya itu, bisa di darat, bisa di laut, cuman, fasilitasnya, yang saya, contohkannya, ada di onshore, nah, kalau untuk pemilihan yang offshore, yang di tengah-tengah laut itu, itu ada beberapa, jadi, bisa, offshore processing facilities itu, bisa platform, dia fix ya, kalau fix itu, berarti dia, kalau sudah selesai, hanya bisa di, demobilize, tapi, tidak bisa dipindahkan, nah, kalau untuk, onshore processing facilities, offshore processing facilities, yang bisa dipindahkan, itu, yang pertama, ada yang floating, yang kedua, ada yang mopu, mopu itu, mobile offshore production unit, jadinya, kalau floating sama mopu itu, di move, jadi, kalau cadang minyaknya sudah selesai, nah, itu bisa digunakan lagi, di tempat lain, yang memiliki kapasitas, dan cadangan minyak, yang sama, untuk floating, offshore processing facilities, berapa, FPSO, pertama, FPSO, floating production, storage of loading, kalau FPSO itu, dia, tidak ada production, dia, cuma floating storage of loading, nah, FPU itu, floating production unit, jadi, dia, masuk processing facilities, tadi, ada di soal, mopu juga masuk processing facilities, tapi, tidak floating, tapi, bisa dipindahkan, makanya, mobile, namanya, lanjut, nah, ini, 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 gambarnya saja, kalau, fake pasang itu, sudah fake, sudah terpanjang, kuat, sudah kan, bisa dibongkar, kalau, cadang sudah habis, bisa sih, dibongkar pasang, jadi, besi ini, dijual, sebagai besi keluar, dan sebagainya, di, mobilisasi, tapi, mobilisasinya, akan tidak semudah, kalau, dia, produk, FPU, atau, yang lainnya, ya, seperti, FPSO, atau, FPU, itu, floating processing unit, lebih mobile, ya, jadi, kalau selesai, dan, interditingnya, kapasitasnya, oke, dan, komposisi, minyak, gas, waternya, bisa dengan yang lain, masuk, bisa dipakai lagi, dipindahkan di tempat lain, dengan mudahnya, kemudian, wellhead, wellhead selection, kalau, dia di tengah-tengah laut, untuk offshore, ini untuk offshore, ya, dia bisa pakai dry tree, jadi, wellheadnya, di permukaan, jadi, perlu wellhead platform, kemudian, kenapa, di dalam laut, Pak Paulus, kenapa, enggak di, di pertemukan, yang pengoperasian, atau pengontrolannya, lebih gampang, nah, alasnya, pasti ada, mungkin, kedalaman laut, sepatu geografis, sepatu, lingkungan, sekitar, faktor, apa ya, apa, kondisi tanah, mungkin, wah ini, kalau dibuat, untuk membuat platform, tidak stabil nih, dan, tapi, yang jelas, faktor pilihannya, itu, kedalaman laut, ya, kedalaman laut, yang mudah dipertimbangannya, kalau untuk, mengapa pilih dry, atau, mengapa pilih wet, oke, Mbak, Ceng, mungkin bisa di mute, Mbak, itu ada suara, ya, Pak, Halo, ya, sudah, oke, oke, ya, oke, untuk, saya ulang ya, tadi ada, ada suara asik, ya, untuk pemilihan, sebagai, dry, atau, pakai, jadi, menyambul di permukaan, atau, kemudian, yang pertama adalah, untuk penambah wawasan, tapi seperti ini crude oil itu komposisinya ada hidrokarbon, jadi untuk yang di sebelah kiri, itu crude oil composition komposisinya ada hidrokarbon dan other component, other component itu saya katakan secara lukas, dia impurities di other component itu, tapi karena yang diperlukan ya hidrokarbonnya yang bisa jadi bensin ya hidrokarbonnya itu bensin, gas lupin itu memang bensin, nah kemudian hidrokarbon itu mengandung apa, itu singkatannya gampang, adek-adek bilang aja pona, pona, ingat-ingat kata pona, kandungan hidrokarbon dan kubuawil apa, pona, kalau kalau ingat pona, itu pasti ingat, pona parafin, olefin, naptenik aromatik, jadi kiatnya gitu, cara menghafalnya gampang pona, apa sih kandungan hidrokarbon dan kubuawil, pona, parafin, olefin napten, aromatik ada 4 tipenak, parafin itu yang jenuh yang jenuh, tapi lantai lurus ya nanti ada gambarnya, kemudian olefin itu yang ada yang lantai lurus tapi ada ikatan rangkapnya bisa rangkap 3, rangkap 2, kemudian napten itu yang siklis tapi tidak ada ikatan rangkap, jadi dia jenuh yang aromatis itu siklis, kemudian ada ringkatan rangkapnya selang-seling, aromatik dan dia dikatakan aromatik kan memang memiliki aroma tertentu ya tiap senyawanya, tiap komponnya, kemudian jadi kandungan hidrokarbon itu apa, teman-teman, pona, ingat aja parafin, olefin, parafin, olefin olefin itu contohnya yang etona etena, kalau di Indonesia jadi yang angkat rangkap 2 etena, rangkap rangkap 3, etona seperti itu napten, siklopentan siklopentan, misalnya gitu kan kalau aromatik contohnya kan bensin toluin, seperti itu kemudian other company ini impurities karena untuk pengolahan minyak itu beberapa mengganggu mengganggu dalam artian menimbulkan korosi kalau korosi di peralatan kan itu menjengkelkan ya peralatan yang mau dipakai malah korosi nah, makanya sebelum masuk ke peralatan processing harus diminimas dulu harus diatasi dulu tangkap, harus ditangkap dulu dihilangkan dulu kalau bisa ya tapi umumnya hanya bisa meminimalkan meminimalkan potensi korosi itu dengan removal ya, salt removal metal removal kemudian sulukur removal dan seperti itu kalau garam yang dikerut itu ada NACL, CACL2, MBCL2 korosi di samping itu juga deposisi ya, deposisi ya, deposisinya dia kalau deposisi itu kan untuk pipanya pipa transportasinya kan akan mengganggu juga ya, mengganggu ya, makanya kan akan kalau mengganggu di petangkut seharusnya bisa terjadi falling kalau di H&E-nya bisa mengganggu jadi perlu jadi perlu industri anti-falling dan sebagainya kalau korosi perlu industri korosinya digital dan sebagainya jadi itu biaya lagi investasi lagi nah, untuk untuk menggandalkan seperti itu memang harus diatasi kandungan impuritis dalam sebuah gold oil kandungan puritis yang metal itu contohnya arsenik sama maksudnya arsenik sama lead itu itu racun untuk catalytic reforming katalytic reforming nanti akan membuat bensin cuman sebagai informasi metal impuritis metal dalam sebuah dalam gold oil itu bisa bisa nickel besi vanadium tapi yang beracun bagi catalytic reforming itu dicatat jadi lead atau plumbum dan arsenik halo 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 maaf bisa di mute ya oke oke mbak aceng gimana sudah saya untuk komponen yang impuritis jadi komponen yang impuritis tadi itu kan ada garam metal garam tadi NaCl Magnesium Chloride Kalsium Chloride MgCl2 CaCl2 kemudian metalnya ada yang racun untuk catalytic reforming itu lead sama arsenik jadi lead atau plumbum atau timbal dan arsenik itu racun untuk catalytic reforming jadinya ya harus diminimalkan harus diatasi kalau emak ada di dalam kerut nah kemudian kalau sen atau pasir pun juga ini sudah merupakan impuritis karena mengganggu tapi ya bisa dibuka falling di AE bisa di 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 misalnya mengendap mengendap di mengendap di pipa itu mengganggu transportasi fluidan seperti itu kemudian untuk mineral water matter and water ini jadi ada istilahnya yang di sebelah kanan itu BSNW nomor 10 basic sediment and water itu terkait di situ di kandungan kandungan sediment dan water yang terikat dalam minyak secara residual jadi karena dia secara residual tidak bisa dipisahkan di semata enggak bisa mau didiamkan semalam 2 malam 3 malam 1 bulan enggak akan terpista pemisahannya harus lewat desalter kalau dia water secara residual dalam parameter basic sediment and water nah desalter itu apa nanti akan sampai ke sana ya nah kemudian ini tadi untuk impurity sulfur untuk minyak bumi itu mau dikatakan sweet atau sour dari fruit itu dari sulfur contentnya dia mengandung sulfur berapa kalau berdasarkan sulfur contentnya kalau sulfur content di atas 0,5% berat itu minyak itu sudah dikatakan itu sour kalau di bawah itu sweet fruit seperti itu itu menentukan harga nantinya menentukan harga kalau yang semakin tinggi itu harganya bisa bisa turun hanya karena itu karena masalahnya apa karena dengan adanya itu akan diperlukan investasi untuk mem-remove sulfur itu supaya processing facilities untuk processing sistem equipment di kilang itu tidak terkoros dari sulfur itu menentukan karakterisasi dari good oil itu bisa aja paraffin mix antara paraffin naphten kemudian naphten sama aromatik itu memang tergantung sih tergantung dia dominannya apa kalau dominannya paraffin ya paraffin paraffin ini wax seleksi gitu kan kemudian mix itu ya campuran naphten banyak bencinnya aromatik itu banyak aromatnya seperti itu kemudian yang disebelah kiri ada evaluasi dari kutu oil dan petroleum fuel yang pertama kisaran titik bibi ini kisaran titik bibi bensin berapa sih atau nampak berapa sih kisaran titik bibinya antara berapa sampai berapa berapa celsius sama berapa celsius kalau naphtah itu boiling point sebuah dengan menggunakan alat distilasi ASTM contohnya begini kero di distilasi ASTM dimasukkan ke alat alat untuk analisanya kemudian diukur waktu inisial boiling point berapa kemudian waktu dia distilatnya terkumpul 5% berapa distilatnya 10% berapa kemudian distilatnya 90% berapa makin lama makin tinggi kan begitu distilatnya udah mau habis and boiling point itu berapa tapi dengan spesifik aparatus yang di standarisasi ASTM itu seperti itu jadi tidak sembarangan alat juga yang digunakan tapi ada standarnya untuk mengukur tempatur-tempatur baik dari end boiling point dari inisial boiling point sampai end boiling point dari satu produk melalui ASTM dilasi itu ada standarnya tapi ini penting kalau jadi pentingnya begini jadi untuk untuk mengetahui performan peralatan di kru distilatnya unit terutama untuk menarah distilasinya dan juga mengetahui kemurnian produk itu biasa juga bisa diindikasikan dari hasil ASTM distilasinya gimana distilasi airnya di maja ASTM gimana terus dibandingkan ada gap produk jadi nanti akan sampai ke sana juga kalau nomor 5 API gravity cara mengekspresikan gravity secara API jadi rumusnya itu begini rumusnya kalau API itu 141,5 dibagi spesifik gravity dikurangi 131,5 jadi bisa dibayangkan karena dikurangi nah kalau minyak berat karena spesifik gravity nya gede jadinya kan angkanya jadi API gravity jadi apa jadi rendah kan jadi kalau untuk minyak berat itu API gravity di bawah 28 nah ketanggal kurang berat itu karena dia SG-nya gede ya karena minyak berat jadi kan 141,5 dibagi SG kan jadi kecil kan angkanya masih dikurangi 131,5 nah sebaliknya kalau light crude oil atau minyak ringan itu kan dari ini dari SG-nya kan kecil kalau SG-nya 141,5 dibagi SG yang kecil kan kecil jadi kalau untuk minyak ringan atau light crude oil itu API gravity-nya di atas 33 katakunya udah light kandungan-kandungannya minyak ringan baik apa kandung bensin baik mengandung nafta seperti itu banyak disukai banyak disukai para pembeli seperti itu dia diminatin hilang memang produksi bensin diesel dan sebagainya nomor 6 itu titik sambar sedikit rendah di mana dia bisa menyambar tapi dalam sebuah uji yang udah di uji flashpoint ini ASM juga dalam sebuah alat uji khusus saya kurang ingat kalau flashpoint ASM mati bukan sepertinya semacam itu tapi untuk flashpoint ini alat uji khusus untuk titik sambar di atmosferik contohnya kalau titik sambarnya atau flashpoint kerosin itu 60 celsius seperti itu terendah itu bisa menyambar terpanti itu 60 kalau red paper pressure itu tendensi untuk vapor lock jadi kalau untuk bensin itu tendensi untuk vapor lock jadinya kalau makin tinggi potensi vapor lock atau akhirnya gelembung di tipe bensinnya itu makin tinggi seperti itu kalau untuk minyak RVP itu menandakan kandungan fraksi ringan semakin tinggi RVP semakin tinggi kandungan fraksi ringannya semakin tidak rekomendasi untuk langsung diterangportasikan kurang secure dari sisi transportasi dari production oil ke hilang jadi perlu ada semacam stripper untuk men-treat untuk crude oil treatment untuk meminimize red power pressure intinya memisahkan dengan pak jeringannya cuman terkadang untuk itu separator sudah cukup perlu semacam stripper nomor 9 untuk octanumber nah itu knocking intensity jadi intensitas knocking dari sebuah bensin untuk mengukur contohnya begini kalau produk berutamina saya tidak tahu yang lainnya karena memang dominan di pertamina dan ini bukan promosi juga untuk octanumber premium itu 88 octanumber pertalite 90 octanumber pertamax 92 octanumber pertamax turbo 98 seperti itu tapi itu nilai ketukan atau knocking dari dari bahan yang di uji dari sampel itu dikompel dengan senyawa standar senyawa standarnya namanya iso-octan nah iso-octan itu dua-dua nama lainnya 224 trimethyl pentan itu untuk standar iso-octan atau 224 trimethyl pentan tadi dikatakan memiliki nilai octanumber 100 jadi kalau pertamax turbo octanumbernya itu 98 nah itu berarti sudah hampir sempurna mampir sempat iso-octan beberapa memiliki octan lebih tinggi beberapa senyawa bisa memiliki lebih nilai octan lebih tinggi dari iso-octan dan itu dijadikan komponen blending kalau dikilang itu jadikan komponen blending karena kalau dikilang itu kan ada yang octanumbernya rendah kemudian di blending jadi jadi menghasilkan octanumber sesuai dengan keinginan produk sesuai dengan produk yang akan dihasilkan jadi octan ini kalau untuk bensin memang saknat critical harus tahu dia nilai ketukan ya technician intensi dari knocking knocking intensity dari sebuah gasoline atau bensin untuk ukuran knocking intensity kalau power point titik ruang biasanya untuk yang veksi jadi 5 derajat dimana fluid itu masih bisa 5 derajat selesio di atas solid point jadi intinya titik dimana crude itu masih bisa mengalir kalau basic sediment water kandungan sediment dan air yang secara residual dalam perut tadi sudah jelaskan dalam percent weight dan ini perlu diminimalkan di sebuah film minyak setan number dalam setan yang perlu ditambahkan setan senyawa setan yang sudah mengandang di dalam diesel untuk mencapai ignition performance tertentu nah ini untuk evaluasinya ini slide ini agak panjang oke gak apa-apa pelan-pelan kita belajarin nah yang paling bawah pojok kanan bawah itu ada processing duree itu yang pertama jadi di dalam sebuah kilang crude tadi akan diolah untuk menghasilkan bensin tidak hanya tidak hanya bisa dicapai dengan yang nomor satu aja nomor satu primary processing yang contohnya CDU sama BDU atmosphere crude distillation yang kedua itu vacuum distillation nah untuk primary processing itu hanya physical spasien saja hanya pemisahan fisik hanya pemanasan dibisahkan pemisahan berdasarkan peribetan tidisi tidak ada reaksi di situ nah kalau hanya mengadakan itu tidak bisa menghasilkan bensin nah untuk menghasilkan bensin diperlukan yang nomor dua secondary processing yang melibatkan reaksi-reaksi katalitis nah untuk menghasilkan bensin di hidrokarbon dari minyak booming yang tadi diambil dari teman-teman bisa lihat dari dalam tanah di tengah laut itu mau dikonversi menjadi bensin itu perjalanan seperti ini lewat CDU dulu setelah keluar CD itu jadi napta setelah napta napta pun tidak langsung jadi bensin napta harus diolah di napta hidrotriter dulu kemudian untuk diminimalkan sulfur, metal dan sebagainya itu reaksi hidrotriting catalytic reaction kemudian keluaran istilahnya keluaran dari napta hidrotriter itu sweet napta baru bisa diolah di crew reforming unit untuk meng-convert dari sweet napta menjadi HOMC namanya high octane blending di blending sana-sini sehingga octane number-nya memenuhi dan spesifikasi lainnya memenuhi secara membuat bensin bisa pakai fluid catalytic cranking fluid catalytic cracking itu jadi dia meng-crack dari minyak berat heavy oil bisa residu bisa heavy oil di-crack dengan catalytic cracking menjadi fraksi yang lebih ringan tergantung dari katalisnya dan bisa diarahkan untuk menghasilkan bensin tapi ini semua kan jadinya memelibatkan reaksi kimia nah yang ketiga itu bisa kelihatan nggak ya yang ketiga bisa kelihatan atau ini 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 recovery 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 processing jadi processing itu recovery processing itu intinya untuk merecover merecover bisa oil bisa chemical nah chemical selama processing di primary sama secondary kan kadang pakai chemical kalau di CDU diinjeksikan di emulsifier atau untuk recovery ini bisa saja waktu merecover sulfur pakai amin jadi untuk recovery process itu merecover oil contohnya kalau yang merecover oil itu di shore water stripper jadi kalau merecover oil itu di ini di pengolahan produce water itu ada yang mengambil karena water masih mengandung oil oily water yang kandungannya cukup banyak belum layak dibuang ke lungkungan jadi oil yang dibuangkan itu recovery processing tapi contoh lainnya shore water stripper itu jadi waternya mengandung H2S kemudian diminimalkan H2S nya untuk diambil recovery waternya kemudian kalau untuk untuk sulfur recover ini juga masuk recovery processing contoh lainnya apa ya kalau yang untuk recovery chemical itu amin amin regenerator semacam itu karena beberapa untuk menghilangkan sulfur dan sebagainya itu pakai amin oke saya lanjutkan jadi untuk ini overview dari crude sama processing unit di depan cerai nah ini yang saya contohkan di Pona tadi jadi ingat ya teman-teman apa kandungan hidrokarbon dalam crude oil Pona parafin olefin naktan aromatik yang sebelah kiri itu Pona jadi kalau parafin itu normal normal heksan CN6 A14 CNH2N22 kemudian yang olefin itu yang heksan normal ini CN6 H12 oke CNH2N kemudian contoh yang naptinnya untuk CN6 itu cycloheksan siklis tapi jenuh ya tidak ada ikatan rakap di situ yang ada ikatan rakap yang olefin tadi olefin yang heksan sama yang aromatis yang aromatis itu yang ada ikatan rakap selang-seling dan dia siklis bensin kalau di sini ini kalau yang sebelah kanan itu adalah fenomena yang disebut isomer dari isomer itu senyawa hidrokarbon rumus kimianya sama rumus molekul sama CNH14 yang bisa contohkan tetapi dia seserah struktur berbeda ternyata ya itulah keunikan hidrokarbon semakin banyak jumlah rantai karbon semakin banyak hidrokarbon semakin banyak isomernya semakin komplek jadi tingkat kompleks semakin tinggi lanjut ya lanjut untuk sulfur komponen jadi ini pengotor impurities yang ada di crude oil ini harus diminimalkan sebelum diolah contohnya hidrogen sulfida alkyl sulfide alkyl mercaptan metyl mercaptan alkyl disulfide bensyl mercaptan kemudian ada thiopene sulfon alkyl sulfide ini untuk thiopene ini jadi senyam sulupur ya jadi bukan produk dari apapun itu harus dibuang jadi jadi ada soal juga kalau diingat oke lanjut ya lanjut mbak Ajeng begini aja kalau adik-adik atau teman-teman punya konsep pertanyaan bisa diketik di chat ya tadi kan pertanyaan terbaik berapa berapa 4 ya itu bisa aja pertanyaan terbaik muncul yang jadi muncul yang dari chat atau nanti yang tanya langsung ya tapi yang yang dijauh duluan yang muncul di chat jadi kalau sampai slide ke-12 tadi ada pertanyaan silahkan pertanyaan sambil menerikan sambil mengetik pertanyaan di chat nanti akan dijawab dan akan dipilih pertanyaan-pertanyaan 4 pertanyaan terbaik ya baik yang lewat chat ataupun tanya langsung untuk jadi untuk petroli hilang minyak itu prinsipnya seperti ini jadi jangan bingung dulu tapi kita sebagai insinyur kimia kita berusaha berpikir insinyur kimia talan insinyur kimia itu berpikirnya sistematis nah mari mari berpikir sistematis nah kita lihat ke kiri ya ke kiri itu ada crude oil perhatikan crude oil masuk kemana masuk ke menara distilasi kan di menara distilasi itu akan dipisahkan yang atas gas gas kemudian gas 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 napta itu cikal bakal bensin nah yang bawah-bawahnya itu bukan untuk produksi bensin karena kita ini kan perjalanan menuju gimana caranya menjadi bensin ya nah tapi yang keluaran dari menara distilasi atmosferis ini yang dipisahkan berdasarkan perbedaan tidur-tidur tadi ada yang pertama light napta heavy napta calon bensin kemudian kerosin atau jet fuel jet fuel atau aftur itu sekelas dengan kerosin cuma untuk jet fuel atau aftur ada spesifikasi lainnya yang harus penuhi tapi kisaran tinggi disisinya sama hampir sama kemudian di bawahnya kerosin yang lebih berat tidur-tidurnya lebih tinggi ada diesel semakin bawah semakin berat semakin tinggi dan untuk residu katakanlah tidur-tidurnya sudah di atas 370 celsius atau dari bottom atau residu itu nah bisa dilihat jadi setelah keluar dari jet fuel light napta dan heavy napta itu tidak langsung berada di sisi paling kiri paling kanan paling kanan itu apa yang blending itu untuk memproduksi bensin itu jadi untuk memproduksi bensin kan ternyata tidak segampak maksudnya tidak langsung dari meragestilasi langsung jadi bensin enggak setelah light napta dan heavy napta masuk ke hidrotreater jadi hidrotreating katalytic reaction yang memerlukan hidrogen kemudian kalau untuk light napta masih masuk ke isomerisasi baru jadi reformat nah reformat untuk isomerat sama reformat itu jadi yang gasoline blending system itu ternyata juga ada alkilat sama gensin dari fruit katalytic cracking jadi gampang hanya begini untuk untuk kilat pada umumnya seperti ini jadi dari minyak mentah atau dari fruit oil yang di sebelah kiri itu yang sebelah kanan ada menjadi apa bensin memproduksi bensin tetapi yang membuat yang membuat kilang menjadi complex karena bensinnya bukan sebarang bensin ada produk-produk tertentu dengan spesifikasi tertentu yang dipenuhi contohnya saya memproduksi premium ini saja oh yaudah berarti blendingnya sampai okah nomor 88 saja ya oke cukup enggak saya ingin bikin kilang ini akan memproduksi pertamaks turbo oh berarti oktanumbernya 98 iya berarti saya perlu reformat dengan oktanumber 100 atau data 100 di blending dengan yang di bawah 98 supaya menghasilkan bensin atau gasolin dengan oktanumber 98 tapi intinya seperti itu kalau kilang itu dibangun pertama untuk memproduksi kerosin bisa saja memproduksi bensin memproduksi diesel LPG atau memproduksi senyau intermediate olevin bisa saja seperti kilang balongan itu RTC menghasilkan propylene residu fluid catalytic cracking itu menghasilkan propylene jadi keluaran dari residu yang keluar dari residu dari menara disilasi yang dibatang itu masuk ke RTC residu fluid catalytic cracking jadi di di crack di cracking kemudian di fluidasi jadi reaksinya lewat fluidisasi kemudian lewat reaksi itu dikonversi menjadi bensin dan sebagainya jadi ini gambar besar hilang jadi untuk yang pertama untuk memproduksi bensin yang kedua memproduksi yang lainnya untuk bisa jet fuel kerosin jet fuel atau after itu bahan bakar untuk pesawat terbang kemudian diesel bisa saja dia arahnya untuk membuat loop oil seperti loop oil pertama berarti crude oil berarti karakter crude oil pasti beda dan setelah keluar dari sini masih ada beberapa processing lagi yang mengarah ke sana loop oil dari crude oil distillation masuk ke vakum nanti akan sampai ke sana vakum distillation baru dipisahkan menjadi beberapa crude oil sorry beberapa loop oil beberapa produk crude oil nah untuk hilang untuk hilang itu selain di gambar ini di gambar ini selain ada alat-alat yang untuk mengkonsok versin menjadi bensin karena reaksi-reaksi itu menghasilkan hidrogen kadang hidrogen itu tidak cukup dari dari produksi sistem itu jadi ada hidrogen plant di situ di pojok kiri pojok kanan bawah itu hidrogen plant kemudian di pojok kiri bawah itu ada recovery system yaitu shore water stepper system jadi ini prinsipnya ini tipikal ya tipikal hilang kan seperti ini menghasilkan bensin ada beberapa proses hidrotreating ada beberapa protes yang menggunakan hidrogen yang lainnya cristillation unit sendiri seperti ini pertama crew dari storage masuk ke disalter untuk diminimalkan dari sisi kandungan garam sama waternya karena kalau garam itu korosi kalau tidak kalau water itu kalau terlalu tinggi yang water yang itu akan mengganggu di menerah distilasinya bayangkan pembuahan dari water dari liquid ke gas kan berapa kali lipat 50 kali lipat tapi kalau dia itu kalau akan dikebanyakan water yang masuk ke menerah distilasi itu bisa berpotensi merusak terai merusak terainya kalau tray-tray yang di menerah distilasi itu rusak berarti pemisahannya akan terganggu kalau pemisahannya akan terganggu berarti pemisahannya kurang tajam berarti kemurnian produk-produknya akan tidak bisa dijamin seperti itu jadi kalau untuk menjamin supaya bagus itu impurities dalam minyak bumi perlu diminimalkan jadi untuk grutal disalter meminimalkan garam dan kandungan water yang terikat secara residual BSNW kalau garamnya sal konten biasanya 5ptv itu sudah maksimum sal konten itu tapi cukup 0,5% kalau tidak salah itu cukup rendah serendah mungkin kalau water konten kalau untuk manaskan kristilasi sebelum memanaskan sampai mencapai kembali jadi ini senapta atmospheric residue nah untuk atmospheric residue sendiri bisa bisa dipisahkan lagi menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi seperti light vacuum oil heavy vacuum oil vacuum residue tetapi arahannya untuk membentuk loop oil yang di vacuum residue tergantung kandungan minyak di awalnya nah ini untuk gambaran crew distillation unit secara lebih apa ya silahnya gambaran ini ya gambaran gambaran crude oil secara lebih komplek ya jadi untuk ada crude oil di atas itu pojok kanan pojok kiri atas crude oil dipompakan intinya dia mau menuju di salter ya ada mixing valve dari situ mixing valve itu dia untuk meminimalkan garam dan air tapi dicuci dengan water ya dicuci dengan water dan diinjeksikan demulsifier setelah keluar di salter ada pre-heat keluar masuk di salter ada pre-heat kenapa ada pre-heater ada exchanger di situ nah masuk ke fire heater yang di bawah itu fire heater itu furnace untuk memasakkan dapet fleshion nah fleshion kemudian dipisahkan di crude distillation tower nah untuk produknya diambil dari samping yang paling atas itu napta kemudian kero sesuatu di bawahnya kero light gas oil heavy oil nah cikal bakal bensin itu di napta itu yang paling atas produknya kemudian ada gas juga residunya yang paling bawah oke lanjut nah ini yang dikatakan tadi boiling point range kalau untuk overhead itu yang 30 untuk napta kisaran gigit 30 sampai 150 kerosin 150 sampai 250 makin buang makin tinggi ya makin produk berat kalau diesel itu 250 sampai 370 atmosfer itu di atas 370 seperti itu nah yang tabel 2 gap gap itu kalau tadi saya menjelaskan distilasi ASTM jadi untuk gap antara napta dan kero berarti napta yang ringan kero berat itu 95% kero yang ASTM distilasi dari dikurangi 90% yang naptanya itu berapa misalnya temperatur distilasi untuk 5% kero nya 100 berapa dikurangi untuk naptanya berapa itu gapnya harus 11 kalau gapnya cukup tinggi berarti menarang distilasi yang masih bagus kaitannya ke sana untuk kerosin dan diesel itu gap produk tidak begitu berarti 5% diesel jadi 5% yang lebih berat dikurangi 90% kero itu berapa kalau untuk kero sama gapnya harus ada gap 5,6% celsius oke lanjut oke untuk ini contoh di seltzer untuk yang gambar 17 itu dua dimensinya itu kelihatan crude oil diumpankan ke di seltzer di seltzer itu dari bawah dari sebelah kiri dan dicampur dengan ini itu water distilusion water itu air yang untuk mencuci garam itu nah pemisahannya bukan by gravity tapi selain ada wash water juga ada injeksi demulsifier ada pemisahan secara ada elektroda juga untuk menyemukan pemisahan jadi ada turbulensi di dalam di seltzer juga jadi nanti diharapkan di seltzer crude oil yang keluar dari di seltzer ini mengandung sedikit garam dan water seminimal mungkin dan garam itu akan terbawa di air di water yang di yang di ombangkan tadi jadi istilahnya yang kebawah itu water to disposal itu air yang mengandung banyak garam dan dia diharapkan sedikit minyak terbawa karena kalau banyak juga pengolahan kalau gambar yang 18 itu diselterkan diolah atau sebelum memasuki yang lainnya nah ini untuk tambahan wawasan variable prosesi cdi flashdown itu temperatur sebelum masuk ini menentukan pemisahan flashdown suhu keluar prunis kalau keluar prunis diharapkan suhunya tinggi untuk mencapai suhu tinggi di prunis itu itu kan diperlukan karena pemanasan langsung bisa tugas full oil untuk meminimalkan pemakaian full gas sama oil itu bisa memakai preheat saya balik ke yang ada beberapa preheat untuk memanaskan crude dari crude oil yang sebelum masuk ke fire heater ini kalau keluaran dari minerasi paling pasti masih panas sedangkan mereka sebelum masuk ke storage disimpan di storage suhunya tidak boleh panas daripada membasir panasnya ini untuk konservasi energi kita tersebut panasnya dimanfaatkan digunakan untuk memanaskan crude oil sebelum memasuki fire heater keuntungannya apa jadi konsumsi fuel gas untuk memanaskan sampai flash jurnya jadi lebih rendah karena memanfaatkan panas dari produk jadi berputar pemakaian energinya berputar untuk dipakai jadi itu dipakai untuk memanaskan crude tujuan kenapa bahkan itu karena sambungan dari CDU yang sebelah kanan itu crude distillation unit residunya akan masuk ke vacuum distillation unit yang sebelah kanan crude distillation tower residu yang bottom yang paling bawahnya diumpankan ke fire liter itu juga vacuum vacuum fire liter kemudian menarang bakum jadi vacuum distillation tower yang akan menghasilkan light vacuum gas oil jadi diesel kemudian heavy vacuum diesel nilai tapi bisa saja yang dihasilkan itu loop jadi loop oil berbagai spesifikasi berbagai tingkatan loop oil tapi harus dipisahkan secara vacuum tekanan vacuum nah ini kita mau jadi kalau yang tadi membahas tentang primary processing yang proses yang hanya melibatkan physical separation nah sekarang berlanjut ke hydrotreating ini ini sudah secondary processing nah untuk secondary ini secondary processing hidrotreating ini dia mengolah kalau untuk arahnya membuat bensin dia mengolah napta menjadi sufit napta tapi dia dengan cara meremove kontaminan baik sulfur nitrogen maupun metal dan lainnya catalytic reforming unit untuk prosesnya hidrogenasi menggunakan catalytic jadi dia secondary processing hidrotreating ini nah untuk proses stepnya tidak usah dilihat dulu kemudian selesai keluar dari reaktor yang kedua itu dia dan dipisahkan di hyperditor untuk hyperditor separator akan memisahkan liquid gas gasnya akan mengandung H2 mayoritas H2 dan itu akan lagi untuk proses jadi gasnya bisa dipenuhi dari situ untuk hidrogenasi selain produk yang untuk produk produk di liquid yang bawah itu kalau untuk napta dia adalah sweet napta yang akan menjadi bensin napta yang sudah diminimalkan seluruh dan impurity seluruh dan sebagainya nah untuk produk atasnya dari LPG jadi seperti itu untuk hidrotreating tapi ini secondary sebelum bensin masuk sebelum napta masuk ke catalytic reforming perlu diberesin dulu apanya sulfur metal nitrogen dan sebagainya perlu diberesin kenapa perlu diberesin karena itu racun racun bagi catalytic sulfur content di napta nitrogen itu racun bagi catalytic reforming jadi ini intinya tapi kalau untuk primary nya adalah remove sulfur untuk bensin proses contohnya napta itu meminimalkan meminimalkan sulfur dari napta sehingga bisa diolah di catalytic reforming unit nah kalau yang lainnya tergantung tujuannya untuk hidrotreating kalau yang masuk ke hidrotreating itu bukan napta tapi gasolin itu untuk sulfur removal juga sebelumnya jadi kemungkinan yang keluar dari unit sebelumnya sulfur masih tinggi untuk distilat untuk feed FTC feed pretreating juga bisa untuk hidrotreating ini tapi ini berarti karena kita mau membahas bensin untuk napta yang dipahami yang perlu ditekankan karena mau membuat bensin dari hidrokarbon dari minyak mentah menjadi bensin ini inti bukan inti ini hal yang pentingnya untuk memproduksi bensin adik-adik setelah keluar di hidrotreating napta akan diproses disini jadi untuk meng-convert low octan napta menjadi hal octan reformat untuk gasolin blending objektifnya catalytic reforming ini atau bisa juga kalau bukan untuk gasolin bisa untuk merupakan aromatic juga jadi bisa merupakan aromatic untuk petrogomical atau jadi untuk catalytic reforming ini memproduksi hidrogen dengan prioriti yang tinggi jadi produksi sendiri untuk proses sendiri yang ada disini secondary processing karena catalytic reaksi reaksi catalytic proses kalau cuman kata-kata ingat pepatah bahwa gambar menceritakan seribu kata seperti ini nah ini kan ada gambarnya jadi yang untuk catalytic reforming yang masuk epi napta yang sudah yang sudah diolah di napta hidrotreiter dan untuk epi napta ini boiling range-nya antara 70-150 dan seluruh nitrogen oxygen halida sudah diminimalkan setelah diminimalkan baru bisa masuk CRU catalytic reforming unit yang akan menghasilkan high ONC high octane more gas komponen untuk komponen blending untuk bensin kemudian produk yang lainnya bisa LPG dan gas nitrogen yang tadi dipakai untuk reaksi itu dan untuk risk optanumbernya bisa 95 sampai 100 yang keluar dari sini optanumbernya nah ini gambaran untuk reaksi aja jadi gak usah diapalkan juga tapi intinya untuk reaksi-reaksi di reforming itu ada reaksi yang diinginkan yang diatas itu dan yang tidak diinginkan yang diinginkan lagi ini jadi terus jika jadi dari yang siklis ke para ke katalitik reforming flowchart yang memakai fix bed reaktor reaktornya ada tiga dari happy napta masuk dari kemudian dimalaskan di inter ada tiga step jadi ada tiga stage reaktor dan keluaran dari reaktor tiga itu dipisahkan di high pressure separator atau high pressure separator menghasilkan yang atas itu gas itu gasnya mengandung mayoritas hidrogen kemudian 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 liquid keluar dari high pressure respirator itu yang atas itu bisa arahnya bisa jadi produk LPG tapi yang bawah jadi reformat komponen blending untuk minyak bumi komponen blending untuk produk bensin nanti akan di blending dengan yang lainnya dengan octanumber kurang dari kata kalah kurang mau produksi pertama octanumber 92 nah dari tempat yang lainnya dari semua yang lainnya oh ini ada napa dengan octanumber masih 88 ya produk dari sini 96 atau 99 100 jadi keluaran dari motor speed reactor itu nah ini satu-satunya katalis untuk catalytic reforming karena memproduksi bensin ini ratunnya ratun yang mengganggu yang pertama jelas sulfur nitrogen nitrogen mengapa karena ammonium kloratnya membuat deposit di katalinya kalau membuat deposit mengurangi surface area kalau mengurangi surface area kenapa bisa mengurangi untuk tempat terjadi curing of reaction itu berkurang karena sorbetnya terganggu jadi ratun water water juga meracuni karena kalau kebanyakan water memang water diperlukan ya di katalin tetapi dalam properti yang sangat injeksi water kadar ppm untuk menjaga kadar klor dalam katalis itu masih dalam batas yang dihendaki jadi untuk katalis reforming itu chloride-nya itu perlu dipertahankan dengan injeksi klor dan injeksi water tapi water itu kalau kebanyakan menjadi ratun bagi katalis dan untuk metal sendiri yang menjadi ratun untuk katalis itu lid dan arsenik untuk high-end fit point juga menjadi racun bagi katalis nah ini contoh-contoh ratun katalis tadi ada soal tadi kalau sulukur nitrogen water metal itu racun kalau klor bukan racun malah klor itu diperlukan di katalis nya terima kasih yang jadi komponen blending ini octan number-nya tinggi, jadi komponen blending untuk selamat menikmati selamat menikmati